Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri perayaan ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopondel Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 28 September 2023. Prabowo pun mengenang kebersamaan dengan Luhut ketika jadi seniornya. Mulai dari sosok komandan yang tak bisa tergantikan, tak bisa bersatu, bagai Tom & Jerry, serial animasi kucing dan tikus yang sering tak akur, hingga sandi khusus. Prabowo menjelaskan dirinya dan Luhut pernah bekerja bersama dalam membangun pasukan anti-teror saat dikomando pasukan khusus atau kopasus. Prabowo dan Luhut juga sempat bersama-sama sekolah di Jerman untuk menambah pengalaman dalam memimpin pasukan. Saking sama-sama memiliki jiwa pemimpin dan punya sifat jagoan, Prabowo menilai tak cocok untuk dirinya saling dekat dengan Luhut. Ibaratnya seperti kuda jantan yang tak bisa berdekatan atau berbenturan. Tak hanya menceritakan kebersamaan masa lalu, Prabowo juga melontarkan pujian untuk Luhut. Ia mengakui Luhut sebagai salah satu jenderal terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi baru beberapa hari yang lalu, saya di forum internasional juga begini, dan saya katakan waktu kita dulu di tentara, saya mengatakan Jenderal Luhut adalah salah satu jenderal yang terbaik. Terima kasih, selamat berikutnya, selamat berikutnya, selamat berikutnya, selamat berikutnya, selamat berikutnya, selamat berikutnya. Selamat berikutnya, selamat berikutnya. Tak hanya sekali, Prabowo tampak beberapa kali memberikan salam hormat kepada Luhut di hari ulang tahunnya. Perayaan pertambahan usia Luhut juga ditandai dengan peluncuran buku Luhut Bin Sarpanjaitan menurut kita-kita. Selain Prabowo, sejumlah tokoh seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap tampak turut hadir dalam acara tersebut. Selamat berikutnya, selamat berikutnya. 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 Terima kasih.